berkat iklim tropisnya Indonesia mampu menampung banyak jenis flora dan fauna yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia kali ini kita akan bermain kuis tentang flora dan fauna di Indonesia satu yang dimaksud dengan flora adalah Hai berdasarkan KBBI flora adalah keseluruhan kehidupan jenis tumbuh-tumbuhan suatu habitat daerah atau strategiologi tertentu alam tumbuh-tumbuhan 2 wilayah yang luas membuat pengelompokan fauna di Indonesia terbagi menjadi tiga wilayah yakni tipe asiatis tipe Australis dan tipe persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi tiga tipe yaitu tipe asiatis bagian barat tipe peralihan bagian tengah dan tipe Australis bagian timur tiga persebaran fauna Indonesia bagian barat disebut tipe asiatis ini dikarenakan fauna di bagian barat secara keseluruhan hampir sama dengan jenis fauna di benua Asia fauna khas kawasan dan bertipe asiatis antara lain Hai persebaran fauna di Indonesia bagian barat didominasi oleh jenis mamalia besar terdapat berbagai jenis kera dan spesies burung lebih banyak jenis burung yang berkicau 4 garis hayal yang memisahkan fauna asiatis dan fauna peralihan disebut garis garis Wallace adalah garis yang memisahkan Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian tengah penamaan garis Wallace ini berdasarkan pada nama seorang peneliti yaitu Alfred Russel Wallace seorang peneliti yang berasal dari Inggris lima hewan-hewan di pulau Papua memiliki banyak kesamaan dengan hewan-hewan yang hidup di benua Australia hal ini disebabkan oleh pulau Papua pulau Papua terbentuk dari lepasan lempeng Australia jutaan tahun lalu karena itu flora dan fauna yang hidup di Papua punya banyak kesamaan dengan yang hidup di Australia bahkan sejumlah hewan yang di Australia dianggap sudah punah diduga masih berkeliaran di belantara Papua 6 salah satu ciri flora Australis adalah memiliki daun paralel yang bentuknya memanjang contohnya matowa merupakan buah khas Papua yang memiliki pohon besar hingga 18 meter pohon matowa ini mempunyai daun majemuk berseling bersirip genap dan memiliki tangkai daun yang panjang 7 flora ini banyak ditemukan di provinsi bunga ini ditemukan pertama kali di suatu tempat dekat sungai mana lubuk tapi Kabupaten Bengkulu selatan sehingga Bengkulu dikenal sebagai bumi Rafflesia bunga ini termasuk tumbuhan endemik di pulau Sumatera terutama bagian selatan Bengkulu Jambi dan Sumatera Selatan 8 persebaran fauna tersebut terdapat di pulau kuskus merupakan hewan berkantung atau biasa disebut hewan marsupial dan aktif mencari makanan di malam hari besarnya pun hampir serupa dengan kucing kuskus banyak ditemukan di Indonesia terutama di bagian timur seperti Papua Sulawesi dan Maluku 9 Anggrek hitam adalah flora endemik di pulau Anggrek hitam banyak dijumpai di kawasan Cagar Alam Padang Luwai atau Kesik Luwai Kutai Barat Kalimantan Timur yang merupakan habitat asli jenis flora tersebut Anggrek hitam juga dijadikan sebagai maskot flora di Provinsi Kalimantan Timur karena keindahan dan keunikannya 10 keragaman flora dan fauna Indonesia perlu terus dilestarikan agar keragaman yang ada masih tetap bisa kita nikmati untuk anak cucu kita berikut ini yang termasuk usaha dalam menjaga keragaman flora dan fauna Indonesia adalah Hai Hai Cagar Alam adalah daerah kelestarian dan hidup tumbuh-tumbuhan dan binatang yang dilindungi undang-undang dari bahaya kepunahan jadi ada berapa pertanyaan yang berhasil kalian jawab dengan benar tulis jawaban kalian di komentar ya selamat menikmati